Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di bulan Syawal 1444 Hijriah ini Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mu'alaf dunia Bicara mu'alaf, tentu tidak habis-habisnya Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam Hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya Hal ini sebagaimana yang telah dialami beberapa mu'alaf Yang telah mantap memeluk Islam Ikuti kisah paling haru dan bersahaja ini Untuk mengetahui dan lika-liku perjalanan mu'alaf cantik ini Kisah mu'alafnya anak Batak Shirley tinggalkan ibu di Medan Dan mencari ayahnya di Lubuk Basung Ini dia kisah selengkapnya Tak pernah terbayang oleh Shirley Bear Sembiring Dan tidak terniat sama sekali untuk menjadi mu'alaf Dia sengaja meninggalkan ibu kandung tercintanya di Medan Dan datang ke Lubuk Basung untuk mendampingi ayah tercintanya Bernama Lestria Sembiring yang sudah berusia 50 tahun Ayahnya juga seorang mantan narapidana di rumah tahanan Padang Lansano Lubuk Basung Setelah beberapa bulan hidup bersama ayahnya Shirley yang sudah berusia 22 tahun ini Akhirnya menjadi seorang mu'alaf Shirley masuk Islam di kantor Majlis Ulama Islam MUI Lubuk Basung Saat membaca ikrar di saat itu Iyal dibimbing oleh ketua mu'i cabang Lubuk Basung Ustadz Irsyadul Ubat Sarjana Agama Rabu tanggal 23 November tahun 2022 Setelah Shirley mengucapkan dua kalimat syahadat atas kesadarannya sendiri Dan tak ada paksaan Kata Irsyadul Ubat yang juga mubalik di mu'i itu Tapi memang ada faktor yang mempengaruhi Shirley yang dulunya Kristen Protestan untuk pindah agama Dia mengikuti jejak ayahnya yang telah lebih dahulu masuk Islam Kata Irsyadul Ubat Agaknya Shirley melihat perubahan drastis ayahnya setelah jadi mu'alaf Lestri Sembiring menjadi muslim yang taat Mungkin Shirley tertarik Katanya ketua MUI Lubuk Basung ini menuturkan Bahwa ayah Shirley yang bernama Lestri Sembiring telah masuk Islam ketika dalam tahanan Polres Agam Irsyadul tidak menguraikan sebab Lestria menjadi mu'alaf Tapi dia menjelaskan kalau Lestria yang dihukum 8 tahun penjara karena suatu kasus itu Kemudian menjadi pengurus masjid di Masjid Rutan kelas 2 Padang Lansano Yang kedua ini Siapa yang tidak kenal dengan atlet bulu tangkis tanah air ini Nama Maria Febeku Sumastuti mu'alaf karena senang dengar suara azan dan orang mengaji Kisah Maria Febeku Sumastuti Atlet pindah agama Menjadi mu'alaf dan memeluk Islam usai mendengar lantunan suara azan dan orang mengaji Sebelum mu'alaf Maria Febeku Sumastuti Mantan pebulu tangkis nasional ini Melalui perjalanan berliku untuk memutuskan pindah agama memeluk Islam pada 2013 Maria Febeku Sumastuti Yang berganti nama Islam Aisyah Febe Atlet pindah agama menjadi mu'alaf Harus mengalami pertentangan batin dengan keluarganya yang Nasrani Mantan pemain bulu tangkis nasional yang lahir di Boyolali Jawa Tengah pada tanggal 30 September tahun 1989 itu Mengaku tertarik dengan Islam sejak masih kecil Wanita cantik Istri dari Andre Adistia itu Sangat senang mendengarkan orang yang melantunkan azan dan orang mengaji Ketertarikan Maria Febe untuk pindah agama memeluk Islam semakin besar Ketika bergabung dengan pelatnas bulu tangkis di Cipayung, Jakarta Timur Dari kehidupan sehari-hari di pelatnas Bertemu dan beraktifitas dengan teman-teman pebulu tangkis Muslim Membuat keinginan Maria Febe untuk masuk Islam semakin menguat Hati dan jiwanya merasakan ketenangan saat melihat pemain Muslim Melaksanakan ibadah dalam keseharian maupun selama Ramadan Saya senang melihatnya Hati adem rasanya Kata Aisyah Febe Setelah melalui pertimbangan matang Febe akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf Dengan bantuan sesama pebulu tangkis pelatnas pada 2013 Febe mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan ustaz Yang merupakan saudara dari pebulu tangkis pelatnas Keputusan Febe untuk memeluk Islam murni dari hati nuraninya Bukan karena sosok Andre Adistia yang kelak menjadi suaminya Febe menjadi mu'alaf tanpa sepengetahuan keluarganya Yang ketiga ini Gadis cantik asal Belanda masuk Islam dan berjilbab Namanya Malika dan diusir oleh ayah dan ditangisi ibunya Keputusan menjadi Muslim bagi Siti Malika Fir usianya 29 tahun Sempat ribut sama orang tuanya di rumah Karena keluarganya yang masih belum beragama dan juga punya stigma negatif tentang Islam Oleh karena itu, setelah bersyahadat di tahun 2003 Beberapa tahun yang lalu, Malika belum mendeklarasikan keislamannya di hadapan keluarga besarnya Sehingga suatu hari ibu Malika menemukan catatan harian Malika yang berisi bahwa Malika telah memeluk Islam Jadi setelah 3 bulan, ibu saya membaca itu Saya lihat dia menangis dan kecewa Kenapa ibu seperti itu? Tanya Malika Dulu saya masih takut, bilang saya Islam Tapi sekarang saya percaya Islam Ungkapnya, mereka kecewa saat saya tidak makan babi dan minum Al-Hokol Dan saya minta daging saya terpisah dari daging mereka Saya minta masakan terpisah karena khawatir tercampur Kata wanita asal Belanda ini Keputusan menjadi muslim bagi Siti Malika Fir Ia sempat ribut dengan keluarganya yang masih belum beragama Islam Dan punya stigma negatif tentang Islam Penjelasan Malika sia-sia Orang tua Malika tidak mau tahu tentang Islam Pandangan negatif dari keluarga sendiri Malika terima dengan sabar Mereka melihat saya aneh ketika saya mulai memakai pakaian panjang dan tertutup Saya berhenti memakai makek up dan membentuk rambut saya Cerita mahasiswa BIPA UI ini sedih Puncak kemarahan keluarga terjadi saat Malika memutuskan memakai jilbab Ayah saya tidak mau menerima Jika kamu begitu Kamu pergi dari rumah dan kamu bukan putri saya lagi Kata Malika menirukan hardikan ayahnya beberapa waktu lalu Cobaan demi cobaan yang berasal dari keluarga sendiri Begitu menyayat hati Malika Di saat terpuruk ini Teman seiman Malika berujar Coba untuk memperlihatkan perilaku kamu bagaimana Islam menghormati orang tua Dan berdoa semoga Allah membantu kamu dan menerima kamu Tuturnya Malika mengikuti saran dari temannya itu Dan Allah pun memberi petunjuk dan pertolongannya Mereka bisa menerima Alhamdulillah di tahun 2006 Ayah berkata dia menyayangi saya dan menerima saya dengan jilbab Tutup dia penuh haru Kini demi menghormati Malika Keluarga Malika sering bertanya apa yang boleh Dan yang tidak boleh mereka berikan kepada Malika Alhamdulillah sekarang hubungan kami bagus sekali Saya bisa salat Ibu saya membelikan saya daging halal Padahal sebelum itu kami terus bertengkar Ucapnya sambil tersenyum Yang keempat Gadis cantik bernama Bella Sapira Dan ia telah mantap muhalaf Dan sampai dimusuli orang tuanya Menjadi muhalaf pada tahun 2013 silam Tak lama setelah itu Ia menikah dengan Letnan Jenderal TNI Agus Suryabakti Namun sebelumnya Ia sempat terpikirkan oleh pernikahan beda agama Bella Sapira mengaku Dirinya tak keberatan dengan pernikahan beda agama Ia telah memikirkan berbagai konsekuensi dari pernikahan tersebut Sebenarnya gak apa-apa juga berbeda keyakinan Tapi akan menjadi sulit bila mana kita harus bersama-sama Harus menjadi satu Tidak akan semudah kita mempertahankan perbedaan itu Cerita Bella di salah satu channel Youtube Wanita kelahiran Magelang tahun 1973 itu Juga mempertimbangkan restu orang tua Ia tidak ingin melawan petua mereka Terutama dalam hal pernikahan berbeda agama Kalau bisa sih jangan cari gara-gara Kalau memang adik ini berhubungan terus berbeda keyakinan Dan sudah terbaca bahwa akan sulit Gak usah deh mendingan kita jangan melawan orang tua Karena saya merasa yakin bahwa ucapan orang tua itu Hampir 99% diriday oleh Allah Dibenarkan oleh Tuhan Tuturnya Bella kemudian bercerita bagaimana Ia memutuskan untuk memeluk Islam Pemilik nama lengkap Bella Sapira Veronica Simanjuntak itu resmi menjadi Mualaf pada Jumat Tanggal 26 Juli tahun 2013 beberapa tahun yang lalu Fakta Bella Sapira Mualaf sangat menarik untuk dikulik Aktris 48 tahun itu Memutuskan untuk pindah agama dari Kristen menjadi Islam pada 2013 Ia menjadi Mualaf Sebulan sebelum pernikahannya dengan Agus Surya Bakti Di balik keputusan Bella Sapira mantap memeluk agama Islam Tersimpan fakta-fakta menarik di dalamnya Bella Sapira mengaku Pindah agama karena tidak ingin ada perbedaan dalam rumah tangganya bersama Agus Surya Bakti Bagi Bella menjalani hubungan beda agama akan terasa sulit Saat memutuskan pindah agama Finalis gadis sampul 1988 itu mengaku Mendapat pertentangan keras keluarga Banyak benturan saat itu Tidak hanya orang tua Tapi juga teman, kolega, komunitas gereja Hingga penggemar saya yang beragama Kristen pun ikut menjauh Katanya Setelah Mualaf langsung naik haji Bella Sapira resmi mengikrarkan dua kalimat syahadat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat Pada tanggal 26 Juli tahun 2012 Sebulan kemudian Dia resmi dipinan Agus yang kini menjabat sebagai direktur PT Antam terbuka Pada Oktober tahun 2013 Bella dan Agus yang telah resmi menjadi suami istri Langsung menunaikan ibadah haji Menariknya, mereka merupakan tamu kehormatan Raja Arab Saudi Mendiang Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud Demikianlah yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat hendaknya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di dunia Mualaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh